Blind Spot Monitoring System Blind Spot Monitoring System adalah suatu sistem yang membantu pengemudi agar tidak menabrak objek yang sedang mendekat. Indikatornya tersemat pada spion yang akan menyala dan memberi peringatan kepada pengemudi ketika mengaktifkan scene ke arah tertentu, sedangkan ada mobil atau kendaraan lain yang akan menyalik. Pada posisi ini, pengemudi berada pada titik blind spot atau pandangan terbatas terhadap kendaraan yang ada di sampingnya. Oleh sebab itu, fitur ini sangat membantu pengemudi akan terjadinya benturan akibat kendaraan lain yang tidak terlihat oleh spion. Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control merupakan suatu sistem dari cruise control yang telah disempurnakan dengan kemampuan tambahan, yaitu autonomous atau adaptive. Cruise Control sendiri berfungsi untuk menyetel kecepatan mobil yang diinginkan, sehingga mobil dapat berjalan secara konstan tanpa menginjak pedal gas. Fitur ini sangat berguna pada saat kita mengendarai mobil di jalan tol. Seiring berkembangnya teknologi, sistem ini dapat menyesuaikan kecepatan dan jarak dengan kendaraan yang ada di depannya, sehingga mencegah mobil menabrak kendaraan di depannya. Fitur inilah yang dinamakan Adaptive Cruise Control. Lane Departer Warning Lane Departer Warning adalah mekanisme yang dirancang untuk memberi peringatan pengemudi ketika mobil keluar dari jalurnya. Namun, saat pengemudi mengaktifkan sen ke arah garis, sistem ini tidak akan bekerja. Fitur ini dirancang untuk meminimalkan kecelakaan dengan mengatasi penyebab utama tabrakan, yaitu kesalahan pengemudi, gangguan teknis, maupun mengantuk. Rear Cross Traffic Alert Rear Cross Traffic Alert pada dasarnya sama seperti Blind Spot Monitoring System. Fitur ini memiliki fungsi untuk mengingatkan pengemudi saat mendeteksi kendaraan yang mendekati dari kedua sisi selama mobil dalam kondisi mundur. Peringatan akan diberikan dengan indikator berkedip pada spion dan melalui bunyi. Sensor ini terpasang pada bagian belakang mobil tergantung tipe mobilnya. Sistem ini juga sangat penting guna menjegah mobil tertabrak saat keluar parkir dengan posisi mundur. Sedangkan untuk pasif safety fitur meliputi sebagai berikut. Seat Bell Siapa yang tidak mengenal komponen yang satu ini? Setiap seat pada mobil bahkan sudah menjadi standar di semua mobil modern saat ini. Sabuk pengaman adalah sebuah alat yang dirancang untuk menahan seorang penumpang mobil atau kendaraan lainnya agar tetap di tempat apabila terjadi tabrakan atau yang biasa terjadi yaitu bila mobil berhenti secara mendadak. Seat Bell dirancang untuk mengurangi luka dengan cara menahan penumpang dari benturan dengan bagian-bagian dalam kendaraan atau terlempar dari dalam kendaraannya. Di dalam mobil, sabuk pengaman juga mencegah penumpang yang duduk di kursi belakang membentur penumpang yang duduk di barisan depan. Isofix Isofix merupakan dua buah besi pengait yang terletak di bagian lipatan jok bagian dalam. Standar keselamatan ini didesain khusus untuk anak kecil yang berfungsi untuk mengaitkan bagian bawah style seat agar anak tidak terbentur atau terpental ketika mobil berguncang dengan keras bahkan jika terjadi kecelakaan. Selain itu, penggunaannya pun juga terbilang mudah. Tinggal sesuaikan ukuran style seat dengan anak Anda, kemudian kaitkan pengait pada Isofix. Dengan begitu, perjalanan dengan anak Anda akan lebih nyaman dan aman. SRS Airbag SRS Airbag adalah singkatan dari Supplemental Restraint System. Airbag atau kantong udara merupakan sebuah perangkat keselamatan yang akan mengembang dalam hitungan mili detik saat terjadi tabrakan. Pada awalnya, airbag hanya digunakan untuk pengemudi saja, yaitu terletak pada steering wheel. Namun modern ini, jumlah airbag yang digunakan pun semakin bervariasi. Mulai dari penumpang di kursi depan dengan berbagai sisi, kursi belakang, bahkan di setiap pintu untuk mengantisipasi tabrakan dari samping. Terdapat sensor yang akan mengkalkulasi benturan yang diterima mobil sebelum airbag aktif. Tanpa airbag sebagai bantalan, tubuh Anda hanya ditahan oleh seatbelt dan berpotensi mengakibatkan cedera pada leher dan dada. Menurut Center for Disease Control and Prevention, kombinasi airbag dan seatbelt akan mengurangi cedera serius terkait tabrakan dan kematian sekitar setengahnya atau sebesar 50%. Crumple Zone Crumple Zone atau zona bentur adalah bagian kendaraan yang didesain untuk menyerap energi kinetik yang terjadi pada saat kecelakaan lalu lintas dengan membentuk suatu bagian kendaraan yang berkerut dengan maksud agar kabin penumpang tidak ikut rusak untuk mengamankan penumpang yang ada di dalamnya. Rangka pada bagian mobil memiliki bahan yang lebih mudah hancur daripada rangka pada bagian kabin. Hal ini akan mengurangi energi yang terjadi pada sisi penumpang dan menyerap energi bentur tersebut sehingga mengurangi resiko fatal pada penumpang. Crumple Zone umumnya berada di bagian depan dan belakang mobil sehingga tidak hanya mengurangi resiko dari depan namun juga saat tertabrak dari belakang. Itulah beberapa fitur keselamatan pada mobil yang mempunyai peran penting untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan melindungi penumpang dari keterperahan. Jadi gimana nih? Apakah fitur-fitur canggih ini juga akan menjadi pertimbangan teman-teman saat ingin membeli mobil atau kendaraan lain? Seiring dengan perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan fitur-fitur ini pun akan terus berkembang. Jika teman-teman ada yang tahu apa saja fitur lain yang ada dalam kendaraan mobil silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.